Intro Walaupun usianya masih terbilang muda, Kelvin yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ini sudah mempunyai beberapa prestasi dari bidang permainan yoyo. Salah satunya adalah juara 1 dalam kontes yoyo Indonesia pada tahun 2011 lalu. Kelvin mengaku menyukai permainan yoyo karena melihat temannya yang suka bermain yoyo dan mulai bermain yoyo sejak 2 tahun yang lalu. Intro Matriknya banyak, terus warna-warna yoyo-nya bagus, namanya elikop yang mirip. Tapi lurus lagi. Belum lurus. Jadi mirip. Ya lebih dari 100 dapat itu. Ya dapat penghargaan, bisa ada prestasinya. Ya nggak tangan doang sih sama mata, harus jeli. Karena kalau mata nggak jeli kadang-kadang harus masuk, jadi nggak masuk. Terus ini jadi nggak masuk. Kalau pakai mata kan aja masuk. Ini agak fokus. Fokus, ya. Jadi kalau nggak fokus dia yoyonya. Kadang-kadang kalau nggak fokus yoyonya mati. Ada 2 yoyo sih. Ada 2 yoyo? Ya. Kadang-kadang pakai tembongan sendiri, kadang-kadang apa-apa yang nambahin. Nah, kalau tadi Kelvin sudah jadi juara untuk kontes yoyo Indonesia, sekarang kita kenalan yuk sama Haris. Sobat kita Haris ini masih duduk di bangku SMP kelas 1. Tapi walaupun begitu, Haris udah ikut ke petisi sampai tingkat internasional loh Sobatin. Dan belum lama ini, Haris mendapat juara 3 dalam Bali Internasional Yoyo Open. Dan kalau yang nettrick nggak jadi-jadi. Ngetik yang main belakang miring. Menurut Haris, permainan yoyo itu sangat menyenangkan. Selain mendapatkan banyak teman dari dalam negeri, Haris juga mendapatkan banyak teman dari luar negeri. Seru ya Sobatin. Hanya dari sekedar suka dan hobi, akhirnya bisa menjadi sebuah prestasi. Dalam sebuah permainan yoyo ini ternyata ada levelnya juga loh. Dan yoyo yang digunakan juga ada jenisnya, yaitu Imperial untuk yang penggunaan dan Butterfly untuk yang sudah profesional. Pengurus komunitas yoyo Indonesia, Kak Arya mengatakan bahwa bermain yoyo ini juga ada manfaatnya loh. Yaitu dapat membuat kesimbangan antara tangan dan kontak. Selain itu juga membuat kita lebih fokus. Buat sobat ini yang tertarik untuk belajar yoyo, kalian harus bisa dulu nih slipper sama gravity full. Yaitu gerakan naik turun. Nah, kalau udah bisa gerakan awal, baru deh belajar trik yang lain dan lebih sulit. Walaupun bermain yoyo terlihat menyenangkan, tapi Sobatin harus tetap hati-hati ya dalam memainkannya. Karena ketika belajar yoyo, pasti ada aja anggota tubuh yang kepentok yoyonya. Bagi Sobatin yang mau belajar yoyo, bisa datang nih ke Taman Barito setiap hari 1 jam 3 sore. Bagi Sobatin. Terima kasih. How bright, guide Vean. See you! Terima kasih.